warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini oke dalam kesempatan kali ini saya akan mereview armada terbarunya dari MBS atau Mas Yuli Indrayana disini adalah Jetboost 2 double decker dengan menggunakan livery atau stripping Garuda mas ya dan untuk modnya ini berstatus free jadi bagi teman-teman yang ingin mencoba mod ini bisa kita langsung cek link yang ada di deskripsi ya Oke sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru diri saya Oke teman-teman langsung saja ya kita akan rapi untuk moden ini dan sudah terlihat ini ini untuk armadanya ini double decker ya dilihat dari atas itu sudah ada dua lantai lantai bawah dan juga lantai atas dan untuk selendangnya ini masih menggunakan selendang yang model lama ya karena ini adalah model selendang setra 500 top class yang untuk selendangnya ini sangat besar sekali ya dan untuk armada ini atau di aslinya ini digunakan oleh beberapa PO ya salah satunya adalah Garuda mas terus ada juga sinar jaya ada juga PO Pumas atau putra mulia harapan jaya terus ada juga PO ini ya efisiensi yang menggunakan sasis dan juga putih yang sama dan ngomong-ngomong ini kita menggunakan sasis mercedes-benz OF 2542 ya kayaknya dan untuk velgnya ini menggunakan welder dari adiputro oke teman-teman langsung aja ya kita akan review untuk modnya ini seperti apa untuk modnya langsung saja kita review disini untuk lampu aslinya sudah menyala ya terus lampu dekat lampu dekatnya itu seperti ini terus lampu jauhnya Oh lampu jauhnya disini menyala dengan interior juga ya lampu dekat maupun jauhnya terus kita cek untuk bagian wiper wipernya sudah bisa berputar dengan lancar ya disini kita buka untuk pintunya Oh di sini pintunya menggunakan pintu sliding door ya tetapi untuk sliding door yang dengan arah ke depan gitu ya kalau umumnya akan ke belakang tapi ini ke depan lanjut kita bagian belakang untuk bagian belakang disini kisih-kisihnya seperti ini ya ini model yang lama dan disini untuk lampu remnya sudah menyala terus lampu mundur mantap lampu malam juga sudah menyala ya terus kita cek lagi lagi untuk bagian interiornya seperti apa untuk interiornya Wow untuk interiornya disini mantap ya walaupun modnya ini berstatus free ini keren banget untuk interiornya terlihat sangat detail ya juga untuk posisi sisanya enak dipandang ini Mas Yuli Indrayana ini salah satu model dari ets2 ya mungkin sobat player ets2 itu sudah ini ya sudah kayak familiar gitu ya dengan modnya beliau Oke teman-teman setelah ini ini kita akan mengecek untuk tombol animasi untuk animasi pertama adalah untuk animasi pertama Oh ini Vexedo ya sekarang kan sedang musimnya Vexedo dan ini sudah ada Vexedo nya animasi nomor 2 Oh menggunakan file 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 kini ya file bawaan dari saksisi animasi ketiga Oh disini menghilangkan dari setelendangnya ya jadi nanti sangat cocok sekali dibuat PO Pumas ya atau Putra Mulia gitu ya teman-teman Oke kita langsung saja gunakan untuk perjalanan gimana apakah enak untuk digunakan untuk sejauh ini yang saya rasakan itu mode ini tuh stabil ya enggak kayak mentul-mentul banget karena ya mengingat ini double decker kalau terlalu mentul kan ya bahaya gitu nanti takutnya lingkung terus guling gitu kan enggak lucu gitu Yes waduh trafiknya ini enggak mengalami adalah double decker jelas-jelas di depannya tapi enggak mau ngelola ya Hai jadul ini kenapa ini nah ini kan sedang hujan kita tes untuk wipernya ya teman-teman Oh di sini sudah ada tetesan air dan sudah bisa menghapus dari air hujan ya mantap ini dan untuk refleksinya ini sudah menggunakan refleksi ini pusit 3.7.1 ya jadi keren banget dan juga di bagian interior ini sudah terdapat untuk lampu ini lampu interior mantap ini kayak main s2 ini kalau dimain kds2 grafiknya kan keren wis cocok pakai armada ini apa lagi setirnya menggunakan serter mercy palang empat yang menambah kesan mewah gitu ya Waduh kita nampir dong ini agak ini agak istilah jauhanya itu eh wuh gitu loh karena ini kan langsung direkam di HP HP gitu ya jadi kita itu harus mendekatkan tangan kita ke HP gitu ya dan moto ini sangat recommended banget untuk kalian coba karena moto ini kan eh adalah author dari s2 ya dulu kayak eh terkenal banget gitu ya sampai sekarang makannya dan sekarang merambah ke dunia game busit sehingga untuk karyanya tuh ya bagus-bagus gitu apalagi sekarang kan banyak sekali untuk mod free gitu ya dan mungkin cukup sekian ya review tentang mod Jetboost 2 double decker dari masih Udi Indrayana bila ada kekurangan atau salah kata semoga maaf akhir kata sampai beri syaitan channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh